Makanya saya kadang-kadang melihatnya banyak orang muslim itu yang hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Pendeta Devi Bajir berkata, Banyak orang muslim hidupnya lebih baik dari orang Kristen. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan penjelasan berikut ini. Ada saudara perbedaannya orang Kristen sama orang muslim. Makanya saya kadang-kadang melihatnya banyak orang muslim itu yang hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Karena orang muslim itu percaya bahwa mereka diselamatkan karena perbuatan baik. Orang Kristen enggak kasih karunia. Walaupun perbuatan saya kayak begini, nipu orang, ya saya bersinah, saya seliku, kan saya selamat karena kasih karunia. Halo? Dia pikir orang muslim itu pikir mereka selamat karena perbuatan baik. Nanti kalau ditimbang, ditimbangannya, yang sebelah kanan berat dia masuk surga. Kalau yang sebelah kiri dosanya lebih berat, dia masuk neraka. Makanya dia takut. Orang Kristen enggak hidup dalam teori kasih karunia yang kebablasan. Udah selingkuh aja masih berani kotba. Kenapa? Kasih karunia. Kita ini selamat karena kasih karunia. Eh, firman Tuhan bilang, engkau yang mati bersama dengan Yesus, engkau dibangkitkan bersama dengan Yesus. Tuhan kita, Tuhan yang bangkit enggak? Berapa banyak saudara disini yang percaya bahwa Tuhan bangkit? Angkat tangan. Enggak percaya Yesus bangkit, lebih baik saudara keluar. Orang Kristen harus percaya Yesus itu sudah bangkit, amin. Dan kalau kita percaya Yesus bangkit, kata firman Tuhan, apa kita juga harus bangkit bersama-sama dengan Yesus bangkitnya apa? Supaya engkau juga demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru itu kebangkitan orang Kristen hidup dalam hidup yang baru. Setelah kita menyimak, sekaligus mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Dewi Basir, terus terang dalam konteks ini, saya setuju dan sependapat. Kenapa saya bisa setuju dan sependapat? Oleh karena realita kenyataannya, banyak orang yang hanya beragama Kristen, mengaku orang Kristen, tetapi sifat watak karakternya tidak mencerminkan kehidupan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Jadi bisa saja hanya KTP-nya yang Kristen, terdaftar di organisasi gereja, tetapi tidak pernah menunjukkan buah-buah pertobatan yang sangat jelas. Saudara dikasih Tuhan, Yesus pernah secara tegas berkata, di dalam Matthew 3, 8, Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kata bertobat itu dari bahasa Yunani Metanoia, berbalik dari dosa, membenci dosa, tidak lagi suka hidup betak di dalam dosa, dan menyerahkan totalitas keseluruhan hidupnya kepada Tuhan. Kalau ada orang Kristen, mengaku dia bertobat, tetapi masih tetap hidup di dalam dosa, maka orang itu memberikan pengakuan yang palsu, imitasi, bukan seperti itu yang dimaksud dengan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati akan mulai terlihat, bagaimana orang itu benci kepada dosa, dan cinta, suka, lapar, dan haus akan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, memang berbeda konsep keselamatan di dalam Islam dibandingkan dengan orang Kristen. Saudara-saudara kita Islam seperti yang disampaikan oleh hambanya, pendeta Dewi Basir tadi, diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Itu sebabnya mereka getol dan gigi untuk melakukan perbuatan baik. Tapi ada oknum orang-orang Kristen, bahkan cukup banyak orang-orang Kristen, yang begitu cetek, miskin, dangkal, mengerti, memahami, kasih, karunia Tuhan. Buah Korintus 5, 17 berkata, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah natal. Bahkan kalau kita nanti mendalami pengertian baptisan, kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya. Supaya kuasa dosa hilang powernya dalam hidup kita. Sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, kita pun dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan kita dimampukan, dimungkinkan, dilayakkan, diperkenankan untuk hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru berarti meninggalkan hidup yang lama, karena kita sudah terhubung, terhisapkan, dalam karya dan pengorbanan Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak boleh mengertikan, memahami kasih karunia itu, sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Itu konsep yang keliru, salah, dan menyesatkan. Orang-orang yang menganggap remeh kasih karunia Allah, saya curiga dan ragu apakah benar orang itu telah mengalami kasih karunia itu dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata di dalam Yuda 1 ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusuk di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melapiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih karunia yang palsu adalah Kasih karunia yang menyalahgunakan kasih karunia tersebut untuk melapiaskan hawa nafsunya, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kekotoran, hidup dalam perjinahan, dan lain sebagainya yang merupakan perbuatan-perbuatan daging. Orang yang menyalahgunakan kasih karunia adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan penguasa dalam hidupnya. Kalau orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan penguasa dalam hidupnya, tidak mungkin lagi dosa bertata dan berkuasa dalam hidupnya. Karena orang tersebut telah ditebus, dibebaskan, dimerdekakan dari natur sifat perhambaan, perbudakan dosa. Setelah Bapak Ibu Saudara terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita bukan lagi hamba dosa, diperbudak, dikuasai, dikontrol oleh dosa. Tapi kita sudah menjadi hamba Yesus. Makanya dia Tuhan kita, penguasa, pengontrol, pengendali atas hidup kita. Matinya Yesus dikayu salib untuk menegus kita dari dosa pemberontakan, dari dosa ketidaktaatan. Itu sebabnya Filipi Pasal 2, 8 jelas berkata, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dikayu salib. Jadi kematian Yesus dikayu salib adalah kematian yang mendebus kita dari dosa ketidaktaatan, dari dosa pemberontakan, itu sebabnya Adam pertama yang telah jatuh ke dalam dosa, Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus, taat sempurna sampai mati dikayu salib. Jadi, kalau ada orang mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, atau telah mengalami kasih karunia Allah yang murni dan sejati, orang itu pasti merasa sangat tidak layak di hadapan Tuhan ketika dia berdosa. Rauh Kudus akan mengejar orang itu, menginsapkan, menyadarkan orang itu untuk berbalik dari dosa-dosanya, meninggalkan dosa-dosanya, dan menyerahkan totalitas ke seluruhan hidupnya kepada Tuhan. Itu orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu orang yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk membuat kesempatan bagi kita melampiaskan hawa nafsu kedagingan kita sesuka kita melakukan dosa, menikmati dosa. Tidak, Bapak Ibu Saudara, itu konsep kasih karunia yang keliru dan salah. Kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita adalah kasih karunia yang mendorong kita, memberdayakan kita, memungkinkan kita, memampukan kita hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan perkenanan Tuhan. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik manusia, amal saleh manusia tidak pernah mengubah status kita yang berdosa di mata Tuhan. Itu sebabnya Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata, kesalahan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Amal saleh perbuatan baik tidak bisa mengubah status kita yang sudah jatuh ke dalam perhabatan perbudakan dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah rela menyerahkan nyawanya mati di kawas salib untuk menegus kita dari dosa kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Ephesus 2, 8-9 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegangkan diri di hadapan Allah. Tetapi saya ingin tegaskan, jangan pernah menyalahgunakan kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada hidup kita. Bukan sebagai kesempatan melampiaskan hawa nafsu, hidup bergelibangan dalam dosa. Tapi kemampuan yang Tuhan beri kepada kita untuk memampukan kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Yakobus pasal 2 ayat 17 ayat 20 ayat 26 jelas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, bukan perbuatan-perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Tapi kita yang telah mengaku percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita pasti bisa buktikan dan pertanggungjawabkan iman yang benar, iman yang menyelamatkan itu dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kita atas karya penebusan penyelamatan Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin.